Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, how are you my student? Nah, oke, in this occasion I would like to tell you about application of derivative function. Nah, kemarin kita udah bahas tentang dua aplikasi turunan, yaitu mencari gradient garis hinggung, kemudian mencari fungsi naik dan fungsi turun. Nah, pada kesempatan kali ini kita juga akan membahas aplikasi turunan, yaitu tentang mencari nilai maksimum dan nilai minimum, kemudian mencari luas maksimum suatu daerah. Oke, anak-anak langsung aja yuk simak penjelasan berikut ini. Untuk mempelajari tentang aplikasi turunan untuk mencari nilai maksimum dan minimum, coba perhatikan contoh berikut. Tentukan nilai maksimum dari fungsi fx sama dengan 3x dikali x kuadrat dikurang 12. Untuk menjawabnya, coba perhatikan pembahasan berikut ini. Nah, nilai maksimum diperoleh saat turunan pertama sama dengan 0, sehingga fx sama dengan 3x dikali x kuadrat dikurang 12 menjadi fx sama dengan 3x pangkat 3 dikurang 36x. Nah, jika diturunkan menjadi 9x kuadrat dikurang 36 sama dengan 0, sehingga 9x kuadrat sama dengan 36 bila dibagi 9 menjadi x kuadrat sama dengan 4, sehingga x merupakan akar dari 4 sama dengan plus minus 2. Untuk x sama dengan positif 2, maka fx-nya bernilai minus 48. Untuk x sama dengan minus 2, maka fx-nya bernilai sama dengan 48, sehingga diperolehlah nilai maksimumnya adalah 48. Oke, selanjutnya untuk mempelajari aplikasi turunan untuk mencari luas maksimum, coba kita perhatikan contoh berikut ya. Sebuah taman berbentuk persegi panjang dengan keliling 2x ditambah 24 meter dan lebar 8 kurang x meter agar luas taman maksimum, panjang taman tersebut adalah berapa meter? Pembahasan untuk mencari panjang dapat menggunakan keliling dan lebar. Keliling sama dengan 2 dikali panjang tambah lebar, menjadi 2x ditambah 24 sama dengan 2 dikali panjang ditambah 8 dikurang x, sehingga x ditambah 12 sama dengan p ditambah 8 dikurang x. Nah, p sama dengan 2x ditambah 4. Kemudian, nyatakan luas persegi panjang sebagai fungsi terhadap variable x, sehingga lx sama dengan panjang kali lebar, sama dengan 2x ditambah 4 dikali 8 dikurang x, menjadi min 2x kuadrat ditambah 12x ditambah 32. Luas akan maksimum saat turunan pertama dari luas sama dengan 0, sehingga lx aksen sama dengan 0, min 4x ditambah 12 sama dengan 0, sehingga 4x ditambah 12, maka didapatlah x ditambah 3. Saat x ditambah 3 diperoleh, P tadi sama dengan 2x ditambah 4, kemudian diganti x-nya menjadi 3, maka menjadi 2 dikali 3 ditambah 4, sama dengan 10. Jadi, panjang taman tersebut adalah 10 meter. Nah, gimana penjelasan Miss tadi? Kira-kira udah paham kan mengenai aplikasi turunan tentang mencari nilai maksimum dan nilai minimum, kemudian mencari luas maksimum suatu daerah? Miss Rasa sudah paham ya? Oke anak-anak, Miss ada beberapa pekerjaan rumah yang harus kalian kerjakan ya? Ingat, kalian harus mengumpulkannya tepat waktu. Miss tunggu ya! Terima kasih telah menonton!